Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Parigi Mautong, Sulawesi Tengah berangsur pulih usai kerusuhan yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas pada Kamis petang kemarin. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Ricu. Sejumlah narapidana diketahui telah menguasai seluruh ruangan di Lapas Parigi pada kericuan yang terjadi Kamis petang kemarin. Bahkan para tahanan juga telah melakukan tindakan anarkis seperti melempari petugas lapas dengan batu dan beberapa botol kaca merusak sejumlah fasilitas dan menganjam membakar surat-surat penting. Namun pada pagi ini, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Parigi Mautong dilaporkan mulai kondusif. Keributan di dalam lapas tersebut diduga terjadi akibat adanya tindakan kekerasan beberapa oknum sipil kepada warga binaan. Tindakan kekerasan ini lantas menyulut kemarahan sejumlah narapidana lain. Sehingga untuk sementara waktu, kepemimpinan lapas Parigi Mautong diambil alih oleh kakak Nubil Kemenkumham, Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi. Langkah ini dilakukan untuk pemulihan pasca kerusuhan. Sementara itu, sejumlah petugas yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan juga akan diperiksa. Status para petugas tersebut juga telah dicabut dari lapas Parigi Mautong dan dipindahkan ke wilayah kerja Kanwil, Sulawesi Tengah. Beberapa pegawai yang melakukan, atau nanti ke dalam pemeriksaan berikutnya terbukti melakukan perilaku yang tidak semestinya sebagai petugas kepada warga binaan akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Dan nanti Pak Kapres, dan nanti. Dan malam ini juga mereka sudah saya nyatakan, saya cabut dari lapas Parigi dan saya tempatkan sebagai pegawai pada kantor wilayah. Dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV Mengabarkan.